Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke dari Biangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Ladiantri Arpiani dalam program Kominfo Newsroom. Mengawali informasi pertama pemirsa pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menyiapkan Indonesia pavilion di Expo World Water Forum 2024. Pemerintah optimis penyelenggaraan World Water Forum ke-10 membuka peluang investasi bernilai triliun rupiah bagi Indonesia baik melalui kerjasama bilateral maupun multilateral. Selain menjadi tuan rumah event dunia Second UN Tourism Conference on Women and Performance in Tourism, Indonesia turut dipercaya menjadi tuan rumah forum air internasional terbesar di dunia yakni World Water Forum. Forum internasional sektor air ini akan diselenggarakan di Bali pada tanggal 18 hingga 25 Mei 2024. Pemberita Indonesia terwasu Kepeterian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersinergi untuk memberikan dukungan penuh guna mensukseskan event tersebut. Salah satunya dengan menyiapkan Indonesia pavilion pada Expo World Water Forum 2024. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan, di dalam Indonesia pavilion, Kementerian Pariwisata menyediakan berbagai atraksi menarik, mulai dari konten dan aktifasi game bernama Lokapala dari Anantarupa yang mengangkat kebudayaan dan cerita rakyat yang sangat kental dengan unsur kearifan lokal Indonesia. Kemudian aktivitas partisipatif virtual reality dengan konten pariwisata Indonesia, khususnya desa wisata Panglipuran, bekerja sama dengan GoVirtual. Selanjutnya terdapat penghitungan potensi dampak pelaksanaan kegiatan World Water Forum 2024 terhadap lingkungan melalui Carbon Footprint yang berkolaborasi dengan Jejak.in. Ada pula penjualan paket wisata low carbon, klimat positif, regeneratif turism, bekerja sama dengan Sejiva Responsible Tour Operator. Kami juga mengembangkan planogram dengan produk-produk ekonomi kreatif UMKM yang sudah terkurasi. Ada juga konten informasi mengenai UNESCO Global Geopark yang telah ada di Indonesia yang kita sandingkan dengan desa wisata yang berkelanjutan. Dan tentunya yang paling banyak ditanya adalah prosesi Water Civilization Experience atau sering disebut sebagai melukat di Pura Tirta Empul yang akan diberikan secara penuh kearifan kepada delegasi World Water Forum 2024 dan di beberapa destinasi lainnya akan menjadi side visits. Dan kami akan menyelenggarakan bersama Pemprov Bali Bawai Budaya World Water Forum 2024. Di kesempatan terpisah, staf khusus Menteri Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Firdaus Ali, optimis bahwa penyelenggaran World Water Forum ke-10 membuka peluang investasi bernilai triliun rupiah bagi Indonesia, baik melalui kerjasama bilateral maupun multilateral. Pemirsa Indonesia akan menginisiasi pembentukan Sekretariat Global Blended Finance Association di World Water Forum 2024. Pembiayaan campuran akan menjadi sumber pendandaan beragam proyek terkait mitigasi perubahan iklim. Indonesia terpilih menjadi tuan rumah World Water Forum ke-10 tahun 2024. Dengan mengusung tema Water for Shared Prosperity, Indonesia akan menginisiasi pembentukan Global Blended Finance Association atau pembiayaan campuran yang melibatkan banyak negara dan organisasi dunia di dalamnya. Indonesia mengajak pemerintah berbagai negara dan organisasi dunia untuk bekerjasama berbagi pengalaman, riset, inovasi, dan teknologi dalam menemukan solusi pengelolaan air berkepanjangan untuk jangka panjang. Pengelolaan air berkelanjutan membutuhkan pendanaan yang besar karenanya dibutuhkan badan pendanaan bersama untuk membiayai ragam proyek mitigasi perubahan iklim. Pembiayaan campuran menjadi begitu krusial, khususnya bagi negara-negara berkembang, membangun infrastruktur air, dan mitigasi bencana hidrometeorologi. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemen Kemarves, Nani Hendriyarti, menilai pembiayaan proyek manajemen air tidak bisa ditutupi oleh APBN. Inisiasi Indonesia tadi yang GBFE akan ada special round table. Ini di tanggal 20 dan pada kesempatan tersebut, kita akan mengumumkan sekretariat GBFE. Informasi lainnya pemirsa, Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol A. Ansuhanan menyiapkan kendaraan listrik dan kendaraan fosil untuk pengawalan tamu VVIP World Water Forum K10. Sejumlah kendaraan dinal tersebut akan diberangkatkan mulai pertanggal 9 Mei 2024. Guna mendukung kelanjaran dan pengamanan saat event internasional World Water Forum yang dilaksanakan pada 18.3.25 Mei mendatang di Bali, Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol A. Ansuhanan menyiapkan kendaraan listrik untuk pengawalan tamu VVIP. Kepala Korps Lalu Lantas menyampaikan terdapat 75 kendaraan dinas listrik roda 2 dan 50 unit kendaraan roda 4 yang digunakan untuk mengawal para kepala negara. Selain itu juga terdapat kendaraan energi fosil sepeda motor 85 unit dan mobil 98 unit. Sejumlah kendaraan dinas tersebut akan diberangkatkan pada 9 Mei 2024. Sedangkan kendaraan personil BKO Korps Lantas sebanyak 1.534 akan diberangkatkan pada 11 Mei mendatang. Kita juga akan membaikaukan kendaraan. Ini kendaraan untuk VVIP ini kendaraan listrik semua. Roda 4-nya ada 50, kemudian roda 2-nya ada 75. Ini yang listrik yang akan mengawal para kepala negara atau setingkat kepala negara. Kemudian kita juga membaikaukan kendaraan fosil masih karena masih kekurangan. Ada 85 sepeda motor dan 98 roda 4 nantinya. Kepala Kakor Lantas menambahkan pihaknya juga menyiapkan 2 unit komunikasi mobile sebagai alat bantu pengendalian arus lalu litas saat gas pang baru lakir dan satu kendaraan road aksiden rescue apabila terjadi kecelakaan lalu litas. Pemirsa kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih.